Mohonkah Al-Quran ini dengan mengatakan itu? Tidak! Apa pengguntian kebenarannya? Baca daripada Matthew 7, nomor 22, nomor 23. Siapa yang diingkari di sana? Siapa yang disangkal di sana? Siapa yang pemujaannya ditolak di sana? Bahkan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Kurang ngajar, ku tampar juga satu-satu kalian. Siapa yang mengatakan itu? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengatakan itu? Yesus! Berarti Al-Quran diteguhkan kemudian, justru dengan memberikan data-data yang mereka terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Sehingga dengan mudah umat Islam itu memahami bahwa yang ada di hadapan kita ini adalah pengikut setan. Sederhana kok itu? Sederhana. Bagi umat Islam yang belajar dan mengukuhkan kemudian imannya berdasarkan hasil, Al-Quranul Karim menerangkan dan penjelasan para teolog dengan mengambil data-data dari Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu derita mereka. Siapa suruh? Siapa suruh? Andai kitab mereka mempertahankan original tekstnya bahasa Yunani, kemungkinan besar. Mayoritas kita yang tidak akan paham dengan Bible. Tapi karena mereka menerjemahkan, meninggalkan cangkangnya, tujuannya untuk supaya banyak memurtadkan orang, justru dengan mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, umat Islam insya Allah di Indonesia ini dengan adanya apologet Islam, Indonesia akan semakin kuat imannya terhadap Islam dan menganggap bahwa acara di luar Islam itu hanya orang-orang yang kerasukan setan saja. Itu fakta. Kenapa Al-Quran membimbing umat Islam? Ada tindak kemudian umat Islam itu di dalam Al-Quran ditolak oleh Allah yang kita sembah? Tak ada. Tapi di Bible, Yesus yang mereka sembah menolak mereka. Kan lucu, naib, menyedihkan. Geli-geli sahdu gitu loh ya. Sibuk menyembah anak orang. Tapi di dalam Bible-nya ada pengusiran. Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Orang yang membuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujisat pakai nama Yesus. Apa hadiah dari Yesus? Eh, kucuk, aku tak mengenal kalian. Menyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana ceritanya? Lalu kenapa kemudian mereka tetap teguh mempertahankan iman mereka? Ya Al-Quran lagi-lagi nyambar. Ya iduhum ya wa yuman nihim wa ma ya iduhumus syaitan inna gurura. Bang semua. Yes. Itu karena mereka dijanji surga. Tapi itu hanya angan-angan kosong. Eh benar saja memang angan-angan kosong. Coba tanya. Siapa yang Kristen di sini? Ini yang, yang apa? IWG. Yang otaknya cuma sebesar kelereng. Coba tanya dia. Siapa yang menjanjikan kamu surga dengan menyembah anak orang? Coba kita dengarkan jawaban IWG ini. Apa jawabannya? Silahkan. Anak orang gimana bang? Yesus 6 dan 7. Nah coba-coba lihat. Yesus itu kamu pikir, kamu pikir Maria itu bukan orang. Kamu pikir Maria itu sapi. Itu ya. Maria cuman wadah bang. Wadah apa? Wadah apa? Wadah apa? Wadah. Manusia yang pernah menanggis Yesus Immanuel. Kasian, bang. Dengarkan saya dulu. Dengarkan sebelum Anda ditendam. Dengarkan. Kalau Anda mau berdiskusi dengan baik, dengarkan orang yang menjadi narasumber. Saya tanya. Saya tanya sama saudara. Maria itu manusia atau hantu? Jawab. Andi Newt ini apa? Moderatornya gimana sih? Anda sudah mendengarkan pertanyaan saya. Maria itu manusia. Maria, dengarkan. Maria itu manusia atau gorilla. Coba. Sebagai wadah. Dia hanya wadah. Bukan, bukan itu. Bukan angan-angan itu yang saya butuhkan. Bukan angan-angan itu yang saya butuhkan. Saya yang tidak membutuhkan angan-angan Anda. Itu pikiran Anda sendiri. Itu iman Anda. Pertanyaan saya. Maria itu manusia. Dengar, 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 dengar. Maria itu manusia atau gorilla? Jawab. Ketika tak rasul. Jawab dulu. Maria itu manusia atau gorilla? Jawab. Manusia. Manusia. Ketika ada benda keluar dari rahimnya, maka yang keluar itu apa? Manusia. Manusia. Selesai. Ya kan makanya dia bilang anak manusia. Selesai. Kita iman selesai. Sehingga selesai. Menjadi beranti pertanyaan yang lanjutannya adalah dan tujuh. Dengan-dengan manusia. Siapa yang mengajarkan? Dengar. Siapa yang menonton? Siapa yang mengarahkan? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah manusia? Tadi Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Anda menjawab sendiri. Yang keluar dari rahim Maria adalah manusia. Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Anda mengatakan siapa yang menyembah manusia? Anda sendiri yang mengatakan yang keluar dari rahim Maria adalah manusia. Ya manusia. Berarti Anda menyembah manusia kan? Ya. Alhamdulillah. Hirafti lalami. Masya Allah. Masya Allah. Nah inilah saudara-saudara muslim. Saudara-saudara muslim. Lihatlah si cuplis ini. Lihatlah si cuplis ini. Dia sudah mengakui bahwa dia menyembah manusia. Sudah selesai kita kan? Sudah selesai kan? Tak perlu lagi ada didiskusikan bukan? Janganlah dulu kebenaran satu-satu ya. Siapa ya di quran surat 26? Udah udah. Janganlah dikatakan quran dulu. Otakmu cuma secuil kayak gitu. Janganlah dikatakan quran. Ini dulu selesaikan. Para rasul ikau tidak khawatir. Hey. Apakah kamu tidak khawatir menyembah manusia? Sedangkan Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Elohim itu bukan manusia. Anda menyembah manusia. Dan Wahyu kalau tidak mau di mute bicara sesuai dengan yang dalam diskusi bahasannya. Ini saya ditanya. Makanya saya jawab, abang. Pertanyaannya kenapa larinya ke Al-Quran, cuplis? Yang saya tanya, Anda menyembah manusia? Pertanyaan saya, Rauh apa? Dengar dulu, cuplis. Rauh apa yang merasuki Anda sampai Anda terhina kali sampai-sampai menyembah manusia? Itu jawab. Saya tidak terhina, bang, menyembah manusia. Eh, siapa bilang tak terhina? Matius 7, nomor 15 sampai 23. Itu hina. Itu kau diusir sama Yesus. Kau katakan dirimu tidak hina. Kamu dikatakan sebagai penjahat. Kau tidak merasa terhina gitu? Itulah yang saya katakan. Yang merasa itu kan buat mereka yang sesat. Yang sesat? Yang mana yang sesat itu? Yang mana yang sesat menurut Yesus? Dari buahnya kan kamu baca nggak? Dari buahnya. Buahnya itu. Buahnya itu apa? Satu. Satu. Buahnya apa? Satu. Satu buahnya apa? Memanggil Yesus. Buahnya satu. Memanggil Yesus Tuhan. Memanggil Yesus Tuhan. Motivasi dia melayang. Motivasi dia melayang. Bermujisat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, itu ada nggak di kamu? Itu ada nggak di kamu? Iya ada. Tapi mau... Alhamdulillahirrabbiladamin. Ya sudah. Kalau ada dirimu sudah anda temukan di situ. Lalu anda mau melakukan perlawanan terhadap Islam itu dengan senjata apalagi? Anda mengatakan anda menyembah manusia. Anda mengangkui anda ada pada diri anda itu adalah buah-buah Nabi pangsu. Terus anda mau ngapain? Mau mengajak kami tersesat gitu? Hah? Enggak bang. Lalu? Kita harus... Islam itu harus sempurna bang. Biar Muhammad tidak sedih. Alhamdulillah. Apa sih ini si bocah ini? Alhamdulillah. Anda sudah menemukan diri anda... Anda sudah menemukan diri anda dalam kubangan merangka. Oke? Anda menemukan... Anda menemukan diri anda dalam kubangan merangka. Menyembah manusia. Dewan Wahyu yang disampaikan nama bang Jumah sesuai dengan apa yang pengajaran Kristen dan Bible. Kalau kamu menyampaikan sesuatu yang berupa... Tuduhan yang tidak jelas dari pengajaran mana kamu dapat? Tuduhan yang tidak sesuai dari mana kamu dapat pengajaran itu? Ya dari... Dari hikmat lah dari yang saya baca. Hikmat dari siapa? Hikmat dari Tuhan. Dari mana kamu baca? Karena di Biblemu tidak menjelaskan seperti apa yang kamu katakan. Dari saya baca kejadian sampai Wahyu. Saya baca Al-Quran. Oh ternyata Tuhan itu... Yang ditanya tentang menurunkan Yesus. Yang ditanyakan tentang menurunkan Yesus. Al-Quran jelas ya. Menyatakan Yesus setut bukanlah anak Tuhan. Apalagi Tuhan. Islam itu Isa Al-Mah sih Bang. Yang di sisi Allah. Yang diturunkan menjadi manusia. Quran Al-Furqan 6 dan 7. Apa itu artinya? Tahu. Jawa wajah kamu. Yang menurunkan. Dia yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Maha pengampun, maha penyayang. Dia makan makanan. Berkeliaran pasar-pasar itu berbicara siapa? Kalau diterjemahkan, ditulis dalam kurung Al-Quran. Gak mungkin dia makan makanan Bang. Itu berbicara Isa. Orang ini orang sarap. Gangguan-gangguan jiwa Al-Quran. Sebegitu parahnya. Nah dari dulu. Akalmu karena kamu emosi terhadap Islam Dewan Wahyu. Sehingga kamu mencari-cari. Mencari-cari apa yang tidak mungkin ada dalam pengajaran Kristen. Untuk menurunkan Yesus dalam Al-Quran. Yang saat itu belum ada. Jelaskan dari bebelmu. Dari pengajaran Kristenmu. Kami bisa membawakan bebel. Kenapa? Karena dalam ajaran Al-Quran. Di Al-Quran menyatakan kami beriman kepada pengajaran para nabi sebelumnya. Dalamnya adalah Injil juga. Injil nabisa. Tauratnya Musa. Bukan bebel kalian tapi isinya. Beda. Karena itu sudah diubah-ubah. Itu poinnya. Kalau gak paham gak ujian ikut berdialog. Lanjut pun coba. Iya. Gak usah lari ke Al-Quran. Saudara bejok. Eh sorry. Kok jadi bejok yang disubah. Mana dia? Dewan Wahyu. Dewan Wahyu. Jangan lari ke Al-Quran. Untuk apa lari ke Al-Quran? Akal anda gak sampai ke sana. Iya yang anda terimakan sesuai dengan Al-Quran. Bukan. Anda selesaikan dulu permasalahan saudara. Jangan-jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Permasalahan itu sebagian berita para rasu. Dengarkan. 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 Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Dengar. Oke. Dengarkan. Orang-orang Kristen itu menyembah Yesus tidak butuh Quran. Dan kami merasulkan. Itu kan. Dia bicara lagi kan. Bicara lagi kan. Dan kami merasulkan Nabi Isa alaihi sallam. Sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kami tidak butuh Bible. Al-Quran menguraikan itu dengan sangat jelas. Kami tidak butuh Bible untuk kami menyembah kepada Allah. Kami tidak butuh Bible untuk menabikan merasulkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membimbing kami untuk melakukan melakoni. Apa yang menjadi rutinitas ritual keagamaan kami itu adalah Al-Quran. Bimbingan roh kudus. Al-Qurannya sudah jelas. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Anda bertemu dengan kami umat Islam. Agama Anda dibawa oleh penjajah. Diwariskan kepada saudara. Maka muncul pertanyaannya. Ketika Anda tampil sebagai seorang Kristiani. Pertanyaan kita kemudian adalah. Roh apa yang membimbing kalian menyembah anak orang. Anak manusia. Sehingga Anda jatuh kepada penjahat. Yang diusir oleh Yesus. Di dalam Matthew 7 nomor 22 sampai nomor 23. Itu loh yang harus Anda jawab. Bukanlah di Al-Quran. Silahkan. Sebagian kebenaran itu adalah bohong. Jadi inti ajaran kekristenan itu. Adalah apa yang sudah dinubuatkan di kitab Nabi-Nabi. Ya. Kalau Musa itu dengan tauratnya benar. Memang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Islam dipercaya. Ya kan. Tapi itu sanat yang sudah berlalu. Sudah tidak kepakai itu. Karena Yesus datang membuat sesuatu yang baru. Ya yang lama sudah berlalu. Karena ajaran Musa itu hanya untuk keturunan Yahudi. Ya kan. Mengkafir-kafirkan. Mengharam-haramkan. Itu ajaran Yahudi. Kalau kita di luar Yahudi. Di luar Israel. Itu tidak menganggap berpegang pada taurat. Terus untuk apa? Ada kitabnya orang di kitab Anda untuk apa? Itu hanya garis merah. Benang merah. Benang merah. Dan keselamatan itu. Bahwa yang nyamar seperti Yahudi adalah Kristen. Itu. Bukan nyamar seperti Yahudi. Lalu kok tidak nyamar. Ngapain kitabnya orang ada di agama Anda? Bangsa yang ada dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Yang mana yang terang? Yang mana yang terang? Yang diusir Yesus itu yang Anda katakan terang. Salib itu di luar tembok. Bukan di dalam. Makanya keselamatan itu. Sekarang Anda mengatakan dalam terang itu yang mana? Dalam terang itu yang mana? Sedangkan Anda tak mampu menjawab. Harus berjalan di dalam hukum Islam itu. Isa al-Masih itu. Sedangkan Anda tidak bisa menjawab. Roh apa yang membimbing Anda menjadi Kristen? Mana terang itu di Kristen? Yang terang di Kristen itu yang mana? Yang mengaku dia adalah Tuhan tanpa roh kudus. Sekarang permasalahannya. Coba Anda buktikan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Sederhana bukan? Di mana Yesus mengajarkan itu? Itu Yesus mengajarkan itu di Yohannes. Di Yohannes mana? Kamu tidak akan menyembah di gunung itu atau di Yerusalem. Terus karena bapak nomor dua-duanya? Siapa menyembah harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Sekarang mana kebenarannya menyembah Yesus itu? Mana dasar pijakannya menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran? Tuhanmu memberi kepastian tentang hari sabat. Tuhanmu atas hari sabat siapa itu? Mana kebenarannya? Tuhan atas hari sabat. Mana aspek kebenarannya menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran? Mana aspeknya? Saya ingin tahu. Ya kebenaran. Mana kebenarannya? Bro dia turun itu tidak minta disembah. Dia turun menjadi sahab. Kalau begitu lalu kenapa Anda sembah? Ya karena memang dia Tuhan. Dari mana Anda tahu? Ya karena dia Tuhan bro. Dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Kesaksiannya. Kesaksian. Dengar-dengar. Kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus sendiri mengatakan dirinya utusan Tuhan. Kesaksian Anda ini Anda dapatkan dari mana? Itu sebagian. Ingat nggak ketika Yesus bertanya kepada Petrus. Menurut kamu siapakah aku Petrus? Menurut kamu siapakah aku? Kau yang kudus dari Allah. Yesus mengatakan ada kesaksian ku. Ada kesaksian ku. Ada kesaksian ku. Ada kesaksian ku kata Yesus. Bahwa segala mujizat. Bicara tentang Bapak. Bahwa segala mujizat yang aku lakukan. Pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapak yang telah mengutus aku. Disitu Yesus. Sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan atau pengutus. Jawab. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Yesus Tuhan dia sebagai perwakilan Tuhan. Pertanyaan saya seolah-olah ini berdasarkan Yohannes 5 nomor 36 perjanjian akan sah jika dua belah pihak bertemu. Yohannes 5 nomor 36 Yesus mempersaksikan. Kalau dua belah pihak tidak ketemu bro. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Makanya Yesus turun menyelesaikan perjanjian bro. Bicara sendiri dia. Mungkin lu bikin perjanjian sama handi selebes. Itu kesaksianmu. Itu kesaksianmu. Kesaksian Yesus. Dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana kau tanya tunjukkan Bapak itu pada kami. Kenapa larinya? Jangan kau bersenama-senama dengan Tuhan. Jangan kau pakai itu. Yesus mempersaksikan dirinya. Yesus mempersaksikan dirinya. Kucuk. Sekarang begini saya tanya semamu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Kira-kira kesaksian mana yang lebih tinggi kedudukannya? Kesaksian Yesus atau kesaksian kamu? Kesaksian Yesus lah. Nah. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Ya sebagai utusan dari Allah. Masya Allah. Yang lahir dari Allah. Udah selesai. Udah selesai dari Allah. Udah selesaikan. Dengan-dengan. Udah selesaikan kita. Udah selesaikan. Yang tertulis di dalam Alkitab maupun dalam Alkitab. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Anda sudah mengakui kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia mengaku sebagai utusan. Udah. Udah. Udah selesai. Udah selesai mengutus dirinya. Nah sekarang muncul pertanyaan. Kalau lisanmu mengakui Yesus sendiri mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan. Lalu apa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Udah tadi karena dia tangan bro. Dia itu Allah sendiri. Akulah Tuhan. Akulah penebus. Tidak ada penerbitan lain selesai aku. Ini namanya melawan akal. Melawan akal. Bukan melawan akal seperti itu. Tadi kita minta Anda mempersaksikan kesaksian yang mana yang lebih tinggi kedudukannya kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Anda menjawab kesaksian Yesus. Lebih tinggi. Lebih tinggi kesaksian Yesus. Lebih tinggi kesaksian Yesus kan? Anda kuih. Ya inilah anak yang kukasihi. Nah itu. Bapak juga bersaksi. Inilah anak yang kukasihi. Sudah selesai. Anak itu tidak lebih tinggi daripada Bapak. Makanya. Tetapi itu adalah diri Bapak yang dia implementasikan. Karena dia itu maha kuasa bro. Maha kuasa. Makanya dia disebut maha penganggung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Tadi Anda mengakui Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu Anda akui. Tetapi ternyata Anda diam-diam mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Maka muncul pertanyaan saya. Dia adalah gambaran Bapak yang tidak kelihatan. Nah maka muncul pertanyaan saya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah gambaran Bapak itu sendiri. Yesus pernah mengatakan itu. Nah sekarang muncul pertanyaan. Roh apa yang merasuki diri Kristen? Sehingga melanggar kesaksian Yesus. Lebih tinggi imannya daripada kesaksian Yesus. Itu roh apa yang merasuki kalian? Jawab. Roh kudus bro. Nah oke. Muhammad itu percaya Yesus Tuhan bro. Iman itu setolak. Oke. Oke baik. Simple-simple aja. Yesus mempersaksikan dirinya bahwa dia hanya utusan Tuhan. Kristen mengaku roh kudus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini sekarang siapa yang bohong? Yesus atau Anda? Jawab. Gak ada yang bohong bro. Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Roh yang ada pada diri Anda, Anda katakan mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yang mana yang betul? Satu atau dua yang benar? Pasti satu. Kenapa? Karena tidak mungkin Yesus mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Kemudian di sisi yang lain ada oknum yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin itu dua-duanya benar. Perjanjian itu diselesaikan harus yang membuat perjanjian. Nah sekarang mana ucapan Yesus? Yesus juga mbak. Adalah Allah sendiri. Dia mengutus dirinya sendiri. Ah ini dia. Dengarkan-dengarkan teman-teman. Yesus dengar-dengar-dengar-dengar-dengar-dengar. Dengan perjanjian. Islam gak sempurna bro. Islam sempurnanya di mana? Dengar. Anda mengatakan Yesus itu yang mengutus dirinya sendiri. Ingat. 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 Roh yang ada dalam diri Anda mengatakan Yesus adalah dia yang mengutus dirinya sendiri. Yesus mengatakan dalam Yohannes 8.42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya kehendak bersamalah bro. Kendak bersama berarti ada berapa kehendak di situ. Jumlah ini logikanya aja udah salah. Ngapain abang ladenya? Itu kan secara manusia. Anda itu secara manusia. Secara manusia. Anda menambahin lagi. Anda menambahin. Sebagai manusia. Sebagai manusia. Berarti Anda ini lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus. Tentang dirinya. Sekarang sebenarnya yang utusan Tuhan itu Yesus atau Anda sih? Yesus memperseksikan dirinya hanya sebagai manusia. Hanya sebagai utusan Tuhan. Anda memperseksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya perjanjian itu enggak akan kelar bro. Nah sekarang yang ngajarin Anda itu. Buat perjanjian itu enggak. Enggak hadir. Enggak ada. Ya sudah nanti. Nanti ucapan itu ada. Nanti ucapan Anda itu katakan kepada Yesus. Yesus Anda keliru. Tidak sempurna perjanjian itu. Kalau Anda tidak lengkapi bahwa Anda itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Katakan itu langsung di penghakiman Yesus. Itu akan disebut Immanuel ala beserta kita. Itu kata siapa? Makanya itu itu sudah dituliskan di Yesaya itu. Anak ini menamakan Immanuel. Nah sekarang kira-kira menurut saudara yang paham tentang Yesaya, Yesus atau Anda? Jumah. Jumah lebih paham. Jumah. Jumah. Iya. Jumah. Pertanyaan-pertanyaan saya. Yang mana yang lebih paham? Yesus atau Anda? Tentang. Jumah. Jumah. Jumah lebih pinter dari Yesus. Yesus mengatakan dirinya bahwa dia hanya manusia, dia hanya utusan. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang yang mana kesaksian yang benar? Kesaksian Yesus atau kesaksian Anda? Kesaksian saya benar bro. Oh berarti Yesus salah. Kepala firman Tuhan kamu akan melakukan perkara-perkara besar yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Berarti kesaksian Yesus salah. Salah satunya ini. Dengan dengar-dengar berarti kesaksian Yesus salah. Berarti yang lebih pintar dan lebih tahu. Lebih paham tentang kitabnya saya adalah Anda. Daripada Yesus. Jumah pasti tahu. Jumah itu hanya Kristen yang tersesat. Ajarannya sebagian. Mereka itu orang Kristen bro. Sudah turunkan si gila ini turunkan. Se gila ini pemakan babi si setan ini turunin. Ngaco cuma. Lanjutkan. Setan ini turunin. Nah ini ada setan baru. Setan baru. Sekarang saya tanya kamu saudara Eli. Tadi saudara kamu itu mempersaksikan bahwa kesaksian Yesus itu lebih tinggi kedudukannya daripada kesaksian dia sebagai seorang Kristen. Menurut saudara Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Apakah kesaksian Yesus ini benar atau salah? Yesus Tuhan lah pasti Tuhan lah. Kesaksian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekarang bro apa? Kalau gak percaya sudah. Enggak bukan itu masalah aja. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya. Ruh apa yang membimbing Anda. Sehingga Anda menjangkali kesaksian Yesus. Jawab. Pokoknya Tuhan aja kita jamin Tuhan. Ikutnya sempat surga. Pak Zuma. Pak Zuma ini saya. Saya boleh. Dengan Anda boleh ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Saudara Giga. Perhatikan dua temanmu tadi. Dia memiliki kesaksian yang lebih tinggi dari kesaksian Yesus. Bagaimana tanggapan saudara? Silahkan. Kesaksian mengenai utusan maksud Anda? Yesus mempersaksikan dirinya utusan. Saudara Kristen mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira kesaksian yang benar Anda atau Yesus? Enggak gini. Bukan Anda atau Yesus. Oh pasti. Jumat dong. Anda atau Zuma bukan Yesus. Karena itu menurut pandangan Anda. Oh enggak. Kita membaca janil. Saya dengan Yesus menurut Anda beda. Kita membaca janil. Saya tahu. Saya tahu. Saya mengerti. Karena musuh Anda yang paling berat itu Yesus. Anda musuh Anda gak percaya Yesus kok. Sekarang. Bisa mengenai. Kesaksian Anda. Dibatang juga. Sekarang begini. Sekarang begini saudara Giga. Saya menghargai Anda. Sekarang begini. Menurut kesaksian Yesus tentang dirinya. Dari seluruh firman yang diucapkan kepada Bani Israel. Kesaksiannya. Dia utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri. Jawab kalau sekarang saya tanya. Kalau misalnya Jokowi. Iya supaya Anda tahu jawabannya. Banyak dulu. Supaya Anda tahu. Ada. Kalau Jokowi. 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 Jokowi juga. Para Anda sakit. Semua Kristen semuanya sakit jiwa. Kamu takut. Semua sakit jiwa. Dengar dulu. Ewo celem. Prioritas. Prioritas. Permasalahan saya itu adalah data yang saya bawa tentang kesaksian Yesus. Ke Papua itu siapa yang ngutus. Siapa yang ngutus. Jokowi. Jangan sakit tanpa. Jangan sakit jiwa NT. Cukup yang dua orang tadi. Cukup yang dua orang tadi yang sakit jiwa. Jokowi ke Papua siapa yang ngutus. Jangan Anda. Saya tanya dulu. Sangat disayangkan kalau orang yang ketiga yang menghadapi saya juga sakit jiwa juga. Kau jawab coba. Kalau Jokowi ke Papua siapa yang ngutus dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Jokowi ke Papua siapa yang ngutus dia. Siapa yang mengutus dirinya. Iya. Itu rakyat Indonesia yang mengutus. Koran Indonesia. Oh ya pasti. Dia mengembangkan amanah sebagai presiden itu untuk menjalankan amanah rakyat. Kamu kamu ngatus. Padahal itu hanya contoh. Sekarang kalau Raja Charles siapa yang ngutus dia. Kalau Raja Charles ke Zimbabwe siapa yang ngutus dia. Manusia secuil otak. Raja Charles. Seorang presiden itu diatur oleh kerangka rakyat seperti apa kemudian dari pandai rakyat inginkan. Itu amanah rakyat. Seorang presiden itu harus menjalankan amanah rakyat. Kamu takut. Tidak mungkin ke Papua itu karena urusan pribadinya. Tidak mungkin. Yang menjadikan dia menjalankan tugas itu adalah rakyat. Pahami itu dulu. Presiden apapun yang dilakukan itu harus berdasar amanah rakyat, amanah DPR, amanah MPR. Dari mana rakyat Mekawu yang takut. Sistem pemerintahan yang mengatur itu. Nenek Mekawu itu siapa? Sistem pemerintahan yang mengatur itu. Bang Giga setiap proyek itu ada yang memberikan prosedur sehingga presiden harus ke sana. Menguruskannya. Bukan keinginan pribadi dia. Bukan. Itu adalah penugasan jabatannya yang membuat dia membuat dia pesanah. Kalau dia mau ke Papua, mau ke Jogja itu. Anda tidak paham pemerintahan, jangan berbicara sembarangan. Presiden itu orang diperintah oleh rakyat. Ngerti Anda? Yang mengutus. Bahkan sekedar untuk makan rakyat yang kasih. Yang mengutus Jokowi ke Papua siapa? Jangan kau persamakan Tuhan. Jangan kau persamakan Tuhan dengan presiden. Yang mengutus Jokowi ke Papua siapa? Itu cuplis namanya. Itu cuplis namanya. Yesus itu bukan orang bisu. Kamu turun kalau kamu tidak bisa diskusi. Turun. 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 Anda ke gereja jilat pantat pendeta supaya anda bisa siuman. Siap. Orang gila. Tuhan dipersamakan dengan presiden. Itu namanya kucuk. Itu namanya Tebero. Presiden itu pilihan rakyat. Emang Tuhan itu dipilih-pilih? Dasar kucuk cuplis. Tuhan dipilih-pilih. Jokowi menjadi presiden itu karena pilihan rakyat. Tuhan menjadi Tuhan karena pilihan manusia gitu. Dasar manusia cuplis. Otak seupil. Ini permasalahannya. Kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Kan Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya. Barang siapa yang percaya kepada hambanya memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada hambanya akan mati dalam dosanya. Itu pengakuan Tuhan. Sehingga Yesus hambanya itu diutus. Sekarang sang hamba. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Sang hamba mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian sang hamba. Di tengah-tengah Bani Israel. Orang banyak yang berdiri di sini. Yang telah mendengarkan aku. Aku menyampaikan kepada mereka. Agar mereka percaya. Bahwa engkau yang telah mengutus aku. Terekam di mana ucapan Yesus itu? Yohanes 11 nomor 42. Ayo. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau Tusan Tuhan? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan ucapan Yesus. Yohanes 3 nomor 16. Elohim mengutus Yohanes atau mengutus Yesus? Mengutus Yesus. Maka yang harus dipercayai itu adalah Yesus. Diam, 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 diam. Yang harus dipercayai itu adalah Yesus. Bukan Yohanes. Kuciluk. Kau yang kuciluk. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11.42. Orang berdiri di sini. Aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku. Kata Yesus. Yohanes 11. Kalau kau tidak percaya, kau tidak diberkati. Itu ucapan pengarang surat gambar Yohanes. Kalau kau tidak percaya, satu-satu kau tidak dikurapi. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Yohanes 1 nomor 1 itu ucapan Yesus atau ucapan penulis Yohanes? Jawab. Ucapan Yesus. Nenekmu Kiper. Kau yang Kiper. Dasar. Yohanes 1 itu. Yesus berkata nanti di data nomor 38-nya. Baru Yesus berkata. Nomor 38 baru Yesus berkata. Di Yohanes 1. Dari data nomor 1 sampai nomor 37 itu ucapan penulis Yohanes. Dasar Tungki. Tidak paham apa-apa Bible. Yesus mengatakan dalam Yohanes 1. Sorry. Yohanes 11. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Yohanes 11 itu nomor 42. Bisa kau bacakan sama aku? Bisa. Dia mengatakan. Wahai Tuhanku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini Yesus sudah menerangkan depan umum. Dia teriak menghadap ke langit. Memanggil Tuhannya. Wahai Tuhanku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Dalil kita pun sendiri yang masuk ke mulutmu itu. Satu satu bro. Ya tidak sampai ke otakmu. Coba anda bacak yaman 11. Jumana 11. Mampu sudah dipilih. Nenek lu kipir. Rosahat tidak akan mungkin bisa memilih saya. Kutendang bokongnya roh jahat itu Kutendang bokongnya Kutendang Kutendang bokongnya roh jahat Gak mungkin bisa masuk Ini permasalahannya adalah Selama umat islam masih menggunakan akal Makar roh jahat yang ada pada diri kristen Tidak akan bisa masuk ke dalam islam Fahami apa batu hitam Nah ini sekarang permasalahannya Yohanes 11.42 Anda baca tuh Agar mereka Dengar-dengar Aku mengatakannya kepada mereka Agar mereka percaya Percaya sebagai apa Jawab Agar mereka percaya bahwa Bahwa apa Yesus Tuhan atau utusan Tuhan 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 Inilah bukti akurat bahwa kristen itu dipenuhi roh setan Kau yang kesetanan kau Coba ku baca delilnya Coba ku baca delilnya Kau tidak ikut Yesus kau jumat Nenekmu kiper Kalau anda memuhankan Yesus Berarti anda tidak Yesus Tentu neraka Kalau anda menyembah Yesus Berarti anda tidak mengikuti Yesus Anda mengikuti setan Wih Markus lima nomor Dengar-dengar Dengar-dengar Markus lima Dengar Markus lima Markus lima nomor 1 Sampai nomor 16 Disitu jelas tertera Orang yang kerasukan setan Menyembah Yesus Setelah mereka Setelah orang itu tidak lagi kerasukan setan Dia tidak lagi menyembah Yesus Ayo dong Ayo dong Mana kristen yang hebat ini Yang pandai berdoa di hari sabtu di hari minggu Bagaimana-mana Hadapkan kepada saya Saya ingin diskusi dengan mereka Saya ingin berbicara langsung dengan roh yang ada dalam diri mereka Bukan seperti ini Cuplis Ayo Yesus mengatakan dalam Yohannes 11 Nomor 42 Aku tahu Bahwa engkau selalu mendengarkan aku Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini Yang mengililingi aku Aku mengatakannya Supaya mereka percaya Supaya mereka percaya Engkaulah yang telah mengutus aku Berarti orang-orang pada masa Yesus Mempercayai Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan Sakit Kamu sakit Memang kamu sakit Para kau Supaya mereka percaya Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Orang-orang mau Oleh Yesus Agar orang-orang itu percaya Bahwa Yesus itu adalah utusan Allah Rasulullah Datang penumpang gelap dari barat Justru mengajarkan anak-anaknya keturunannya Bahkan kepada umat Islam di Nusantara ini Dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Itu ajaran kucuk Ajaran otak yang bocor halus Kiri kanan muka belakang Itu pahami anda Pak Tolong pahami itu ya Saya izin dulu pamit ibadah Untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus Ingat 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 Selama NT tidak bisa menjawab Roh apa yang merasuki NT Menjangkali Melampaui Batasan dari pengajaran Yesus Kepada Bani Israel tentang dirinya Aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3 Hidup kekal harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan Maka selama itu Itu juga Anda dicap sebagai Manusia Yang adalah iblis Menjelmah menjadi manusia Demikian Sebentar Silahkan sahabat-sahabat Lanjutnya Jadi saya ulang lagi Saya ulang lagi 315 deti Selama orang Kristen Masih menyembah Yesus Maka selama itu juga Yang merasuki mereka adalah Tuhan Yesus Iblis Silahkan dilanjut Para dewan guru Saya ibadah dulu Sebentar silahkan Assalamualaikum Guru Nda Zuma Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hati-hati 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 Naikkan Naikkan setannya Hati-hati tepinya Ya Tuan-tuan Lanjut Assalamualaikum Bang Bujo Satata Bang Handi Satarif Host Bunda Ferhat Lanjut Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini sepertinya ada habis Di bawah yang minta naik Apakah kita naikkan dulu Siapa? Ada habis airah ini Mungkin ada yang mau disampaikan Boleh Silahkan Silahkan naik Habis